Diketahui sejak 31 Oktober hingga 2 November lalu, Tim Densus 88 telah menangkap 3 orang terduga teroris berinisial SU, SK, dan DW di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pringsewu, Lampung. Dari penangkapan ketiga terduga teroris tersebut, Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di dua kantor Lembaga Amil Zakat Baitulmal Abdurrahman bin Auf atau Las BM Aba, yang ada di kawasan Wai Halim, Bandar Lampung, dan di jalan Pekon Klaten, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Dan dari hasil penggeledahan, Tim Densus 88 menyita 1.200 kotak amal Las BM Aba yang diduga sebagai sumber dana teroris, sejumlah aset tanah bangunan dan berkas dokumen serta satu unit mobil. Jadi untuk kotak amal yang di tempat kejadian yang perkara PKP di Wai Halim itu lebih dari 791 kotak amal. Kemudian yang kemarin di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu, khususnya di Kecamatan Klaten, kemudian ke Kecamatan Gading Rejo, desanya Klaten itu sekitar 400. Kabit Humas Polda Lampung juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif agar melaporkan ke aparat setempat bila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung Terima kasih.